Kau berpihak kepada asing, eh anjing, eh babi, kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat, eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu, eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat Sombong amat Sudah kita lihat ya, kita saksikan video orang kayak orang kesurupan gitu, orang mabuk kesurupan dengan menggunakan kata-kata yang super kasar Istilah babi, istilah anjing dengan nada marah Ini adalah bahar bin smith Bahar bin smith lah kalau saya bilang Karena menurut saya orang dengan mulut sekasar itu tidak pantas menyandang gelar habib Mulut dengan sekasar itu perangai yang sangat menjijikan, tidak patut juga kita tempatkan sebagai tokoh agama, ulama atau pendakwah agama Ini menyesatkan dan provokatif, kalau dia mau mengkritik pemerintah, silahkan kritik, tidak apa-apa, Pak Jokowi sudah terbiasa dikritik Tapi gunakan kalimat-kalimat yang sangat elegan, sopan dan bermartabat Pada saat seseorang menggunakan kata-kata kasar untuk melakukan kritiknya Apalagi dibungkus dengan kemasan agama Itu menunjukkan bahwa martabat dan harkat yang bersangkutan itu jeblok sama persis dengan binatang-binatang yang diucapkan Tidak jauh berbeda, sama persis Sahabat Indonesia, Bahar bin smith Ini orang yang tidak kapok-kapok Yang membuat saya heran adalah ada beberapa orang yang mengkultuskan dia Memberikan gelar habib Pendakwah agama, ulama, dielulukan Saya tidak mengerti ini Kita saksikan video orang kayak orang keserupan Gitu orang mabuk keserupan dengan menggunakan kata-kata yang super kasar Istilah babi, istilah anjing dengan nada marah Ini adalah si Bahar bin smith Bahar bin smith kalau saya bilang karena menurut saya Kalau orang dengan mulut sekasar itu Tidak pantas menyadang gelar habib Mulut dengan sekasar itu perangnya yang sangat mencicikan Kalah sehat para pengikut Bahar ini Kok bisa tidak mempunyai logika sama sekali Bagaimana seseorang atau kelompok orang mengikuti Orang yang tidak patut untuk diteladani Kalimat-kalimat kasar Coba lihat dalam video ini Dia dimintain berkah dengan diberikan air Didoakan, eh dikasih amplop, dimasukin amplop Saya jujur saya tidak percaya dengan pendoa-pendoa seperti ini Pendoa komersial dan menurut saya ini sangat tidak bisa diterima Karena apa? Menggunakan kemasan agama Aga selam yang begitu mulia direndahkan oleh orang-orang seperti Bahar bin smith ini Kemudian Tuhan dijual untuk mendoakan orang demi alasan komersial Mungkin amplopnya isinya 100 ribu, 50 ribu Bukan itu poinnya Poinnya adalah dia telah menipu orang-orang yang seolah-olah percaya bahwa doanya itu akan makbul Nah, saya hanya ingin mengajak para pendengar opini Rudy dan seluruh masyarakat Indonesia Marilah kita meneladani tokoh-tokoh yang perlu kita teladani Kalau tokoh agama yang mempunyai ilmu yang tinggi Wawasan keagamaan yang tinggi Wawasan kebangsaan yang tinggi Mencintai tanah air Dan menggunakan diksi-diksi yang sangat sopan Bayangkan Seperti Bahar bin smith ini Itu di tempat terbuka Memagi-magi pemerintah Memagi-magi siapapun Mungkin akan didengar oleh anak-anak kecil Artinya apa? Dia telah memberikan contoh buruk bagi masyarakat Jadi tolong jangan ikuti orang-orang seperti ini Bandingkan dengan Profesor Yayi Haji Kuresihab Atau Yayi Mustafa Bisri Atau Habib Lutfi Orang yang mempunyai wawasan keagamaan yang tinggi Ilmu agamanya luar biasa Wawasan kebangsaan yang sangat tinggi Mencintai NKRI Literasinya luar biasa Dan bahasa yang disampaikan kepada publik Itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sopan Sudah patut juga kita tempatkan sebagai tokoh agama Atau pendakwa agama Ini menyesatkan dan berfokat Kalau dia mau mengkritik pemerintah Silahkan kritik gak apa-apa Pak Jokowi sudah terbiasa dikritik Tapi gunakan kalimat-kalimat yang sangat elegan Sopan dan bermertabat Pada saat seseorang menggunakan kata-kata kasar Untuk melakukan kritikannya Apalagi dibungkus dengan kemasan agama Itu menunjukkan bahwa Mertabat dan harkat yang bersangkutan itu jeblar Sama persis dengan binatang-binatang Yang diucapkan tidak jauh berbeda Sama persis sahabat Indonesia Bahar Bin Smith Ini orang yang tidak kapok-kapok Bahasa-bahasa yang menurut saya Inilah yang kita perlukan Bahasa yang mendamaikan Bukan bahasa makian Bahasa provokatif Seperti Bahar Bin Smith Saya pribadi tidak mempunyai masalah pribadi Dengan Bahar Bin Smith Kalau dia mengkritik pemerintah Silahkan Saya juga sering mengkritik pemerintah Tapi satu hal Gunakan dengan bahasa-bahasa yang sopan Karena kebetulan ada sekelompok orang Yang menurut saya Kopla Mengkutuskan dia Artinya apapun yang diucapkan Dan dia lakukan Itu akan menjadi contoh Bagi masyarakat-masyarakat Yang mengagumi dia Sahabat Indonesia Mari Kita Menggunakan nalar kita Akal kita Untuk menjalani kehidupan Berbangsa dan bernegara Agama Islam itu adalah Agama yang sangat indah Agama yang sangat mulia Islam itu adalah Rahmatan lil'alamin Berkah bagi sekalian alam Bukan bagi orang Islam Tapi Bagi seluruh manusia Dan makhluk di bumi ini Kalau agar Islam yang begitu mulia Dibawakan dengan orang-orang seperti Bahar Bin Smith Itu justru merendahkan citra Islam Orang yang tidak paham Akan berpikir bahwa Seolah-olah Islam itu yang seperti yang disampaikan Bahar Bin Smith ini Islam yang penuh amarah Islam yang memaki-maki orang Menggunakan bahasa-bahasa kasar Padahal bukan seperti ini Islam itu menyejukkan Mendamaikan Dan merangkul Berkah bagi sekalian alam Saya sebagai orang Islam Protes keras Kenapa Bahar Bin Smith Itu merusak citra Islam Sekali lagi Mohon maaf Saya tidak pernah Merasa dia pantas Menggunakan gelar Habib Karena terlalu tinggi Terlalu tinggi Untuk orang-orang yang Sekasar Bahar Bin Smith Indonesia Tanah Air Berta Pusaka Abadinan Jaya Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu